Pemelihara kuda bisa menjadi hobi siapapun, termasuk warga yang tinggal di Yerusalem. Mereka memiliki kandang kuda khusus yang dimiliki hingga bertahun-tahun. Ketika akhir pekan, mereka membawa kuda di permukitan dan tempat terbuka di dekat kota dan tepi barat yang berdekatan dengan Israel. Bagi sebagian warga, memiliki kuda adalah impian masa kecil sekaligus menjadi idaman. Anak-anak panda selalu menarik untuk diamati aktivitasnya, seperti yang terekam ketika Fu Feng dan Fu Ban antusias saat menyambut datangnya salju di musim dingin. Bayi panda berusia 17 bulan ini dirawat di kebun binatang Schoenborn, Wiena, Austria. Sementara ibunya berusia 19 tahun, bernama Yang Yang, memilih duduk mengamati aktivitas anak-anak mereka. Musim dingin saat ini adalah yang kedua bagi Fu Feng dan Fu Ban sejak mereka dilahirkan Agustus 2016. Peningkatan suhu di Great Barrier Reef, Australia Utara menyebabkan sebagian besar penyuh hijau lahir sebagai perempuan. Penelitian yang diterbitkan di Jurnal California State University dan WWF Australia menyebut, akibat peningkatan suhu terkait perubahan iklim, mendorong inkubasi telur yang lebih hangat dan menyebabkan tukak betina lebih banyak. Penelitian ini berfokus pada dua kelompok genetika terumbu karang di utara dan selatan. WWF mendesak antisipatif untuk mengatasi perubahan iklim dalam konteks pelindungan penyuh hijau.